Secara fakta dari 2016, kemarin kita konsumsi kira-kira sekitar 800-an ya. 2020 ini kita sudah turun ke 750. Jadi artinya ada industri yang sudah mulai tutup. Karena harga gas tadi, karena produknya tidak bisa bersaing. Karena di industri petrokimia itu setelah bahan baku, kemudian listrik, gas adalah nomor 3 secara kos produksi. Jadi kalau harga gas ini tidak ada kepastian secara volume dan secara harga, agak berat kita untuk berkompetisi, terutama di bahan baku plastik untuk di otomotif, kayak akrilik dan lain-lain, kemudian untuk yang di tekstil. Poliester kita juga sudah banyak yang tutup juga karena kalah bersaing dalam sisi harga dan kepastiannya. Kebetulan juga ada salah satu member kami di Jawa Timur, itu yang menggunakan gas sebagai energi dan sebagai bahan baku. Nah kebetulan gasnya itu dari sumbernya sudah habis. Dan dari sumbernya yang lain itu juga ternyata gasnya tidak sesuai dengan spek yang diinginkan. Akhirnya mereka menggunakan alternatif, menggunakan LPG yang harganya lebih mahal. Nah ini mengingatkan kita juga wacana presiden kita Jokowi memberikan wacana, bagaimana kalau kita bangun industrinya dekat dengan sumur gas. Anda melihat seberapa visibel dan juga realistis wacana seperti ini? Sebenarnya itu visibel-visibel aja, tapi itu untuk jangka panjang ya. Karena kan seperti kita tahu Bentuni dan Melcella itu sudah dari 2010 kita wacanakan, tapi sampai hari ini juga berkendal masalah lahan. Selalu seperti itu ya, pembebasan lahan? Ya, lahan. Dan kedua juga infrastruktur. Karena kan di sana kan apa itu, rawa-rawa dan ada juga dengan laut-laut yang dalam. Jadi investasi untuk penyediaan lahan juga di samping statusnya juga biayanya juga cukup besar. Nah ini juga butuh insentif juga, kepastian jangka panjang apakah kita dikasih harga yang kompetitif untuk 30 tahun. Nah kalau ada dikasih harga yang 30 tahun kompetitif ya, rasanya kita akan menarik untuk membangun di sana. Tapi kalau nanti dilepas ke harga pasar lagi, ada yang lebih bagus, dijual yang lebih bagus ya industri ini butuh waktu 30 tahun untuk ngitung AIR-nya. Jadi nggak ekonomis juga. Nah ini butuh politis jangka panjang juga. Baik, visibel tapi jangka panjang ya. Karena ini bisa menjadi sangat kosli apalagi kalau kita berbicara mengenai distribusi dan juga infrastruktur. Untuk menekan polemik mengenai harga gas yang tinggi ini, Presiden kita punya tiga solusi nih Pak untuk menurunkan harga gas. Mana yang cocok untuk industri? Saya bacakan ulang untuk Anda Pak Fajar Budiono. Pertama, ini mengurangi porsi pemerintah dari hasil kontraktor-kontrak kerjasama. Yang kedua, memperlakukan, sama seperti batubara, ada pemberlakuan kebijakan DMO tapi DMO untuk gas. Yang ketiga, membebaskan sama sekali beya import untuk memudahkan industri. Anda melihat yang paling relevan yang mana? Yang paling relevan adalah nomor satu dan nomor tiga. Karena nomor satu itu kan cukup keputusan dari Presiden ya. Cuman lagi-lagi juga konsistensinya ke bawah bagaimana. Karena perpres yang 2017 itu juga nggak berlaku juga. Kemudian untuk yang nomor dua kalau DMO itu juga nanti banyak pihak-pihak terkait yang akan memperlambat. Dan itu butuh waktu lama. Kalau yang nomor tiga itu lebih cepat. Tapi nanti swasta harus menginjakan infrastruktur. Tapi dengan adanya pasokan gas dari luar yang banyak, itu banyak alternatif. Akhirnya kita juga kemungkinan nomor satu dan nomor tiga yang paling memungkinkan untuk dikerjakan dalam waktu cepat. Yang paling memungkinkan satu dan tiga. Kalau kita spesifikan lagi tadi di tengah break Anda mengatakan karena yang satu ini politis sifatnya. Mungkin nomor tiga ya. Secara bisnis bisa segera diwujudkan dan lebih cepat memberikan impak positif ke Inaplas. Membebaskan beya import untuk memudahkan industri. Sudah bertahan cukup lama. Sudah mencapai tahap lelah juga para pelaku industri khususnya di Inaplas. Strateginya kemudian Pak. Apa yang sudah dilakukan untuk surviving di sejauh ini? Karena semakin ke sini malah tekanannya bertambah untuk harga gas. Ya mau nggak mau kita harus efisiensi di tempat lain ya. Kita harus mencari alternatif bahan baku yang lebih bagus lagi.